Intro Tahun ini Kabupaten berjuluk Bumi Batara Guru ini genap berusia 21 tahun. Hari ulang tahun Kabupaten Luhu Timur tahun ini diperingati dengan penuh kesederhanaan. Meski demikian, acara ini tetap berjalan hikmat. Sejak pagi, tamu undangan sudah tampak membedati Gedung DPRD Luhu Timur lokasi di gelarnya acara. Sejak dimekarkan menjadi daerah otonom pada 3 Mei 2003 lalu, hari ini Kabupaten berjuluk Bumi Batara Guru ini memperingati hari jadi yang ke-21 tahun. Tema yang diusung kali ini adalah Maju Bersama, Membangun Desa, Menguatkan Demokrasi. Hari ini ulang tahun ini dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari desa dan kecamatan di Kabupaten Luhu Timur dengan menunjukkan kegembiraan menggunakan adat yang mereka miliki sebagai salah satu ciri khas bahwa Luhu Timur ini kaya akan hasanah budayanya. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Luhu Timur ke-21 tahun 2021. diperingati dengan menggelar rapat paripurna istimewa oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luhu Timur. Rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun Luhu Timur ke-21 ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhu Timur dan dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bang Dian Bahudin, Kabupaten Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Luhu Timur, berserta unsur-unsur pabipurna lainnya, para tokoh pemekaran, serta seluruh elemen masyarakat sekabupaten Luhu Timur. Selain itu, sejumlah tokoh pemekaran, anggota DPR RI dan pejabat dari sejumlah daerah juga hadir pada hari ulang tahun kali ini. Maju bersama membangun desa menguatkan demokrasi, sengaja diangkat sebagai tema hari ulang tahun kali ini. Pemerintah Kabupaten Luhu Timur memandang desa sebagai fondasi keberhasilan pembangunan. Tak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga suprastruktur seperti jaringan sosial yang kuat dan kesejahteraan yang terus meningkat. Hari Jadil Luhu Timur yang ke-21 ini merupakan momentum yang penting bagi kita untuk bersyukur atas pencapaian yang telah kita raih selama ini, namun juga sebagai panggilan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa. Tema pernyataan hari Jadil ini kali ini, maju bersama membangun desa, menguatkan demokrasi, mengembarkan tekat dan semangat kita untuk terus bergerak maju sebagai sebuah komunitas yang inklusif dan progresif. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, juga memuji keberhasilan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten ini. Harus kita jujur mengakui bahwa ada lompatan yang secara signifikan 20 tahun terakhir, 21 tahun terakhir di Tanah Luhu Timur ini sejak terbentuk dari menjadi Kabupaten daerah otonom. Dan hebatnya ada konsistensi pembangunan. Jadi pemimpinnya boleh orangnya berganti, tetapi ada konsistensi untuk melanjutkan pembangunannya. Ini yang harus kita respek dan hormat kepada tokoh-tokoh Luhu Timur terutama. Dirgahayu Kabupaten Luhu Timur ke-21 maju bersama membangun desa, menguatkan demokrasi. Dari Malili, Kabupaten Luhu Timur, Tim Liputan, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!